Pemprov Papua Barat menjelaskan tentang rapat koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan serta percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim di lima kabupaten yang merupakan sasaran prioritas di tahun 2021 yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Rapat koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua Barat serta percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim di lima kabupaten yang merupakan sasaran prioritas di tahun 2021 merupakan wujud perhatian pemerintah terkait pengentasan kemiskinan ekstrim di lima kabupaten di Papua Barat yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Wondama, Mansel, Tambrau, dan Maibrat. Asisten dua setda Papua Barat menjelaskan angka kemiskinan umum dihitung dari generasio sementara Angka kemiskinan ekstrim dihitung berdasarkan pendapatan per kapita Sesuai penetapan badan dunia, angka kemiskinan umum dapat ditentukan berdasarkan pendapatan harian sebesar Rp11.000 pada hari atau sebulan Rp380.000 Jika pendapatan setiap penduduk di bawah Rp380.000 sebulan maka akan masuk dalam gelongan kemiskinan ekstrim Secara nasional, seluruh kabupaten di Papua Barat masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim Namun untuk tahun 2021, baru lima kabupaten yang dimasukkan dalam kategori kemiskinan ekstrim Namun tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun mendatang seluruh kabupaten di Papua Barat masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim Untuk mengetahui secara pasti apakah suatu kabupaten masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim Di bulan Desember mendatang, BPS akan menggelar sensus mini di tujuh provinsi termasuk Papua Barat dengan lima kabupaten masing-masing provinsi yang ditetapkan masuk dalam kategori wilayah kemiskinan ekstrim Pada sensus mini ini akan dilakukan pendataan tiap penduduk guna mengetahui tempat domisili, pendapatan per bulan, dan pengeluaran bulanannya Dengan berdasarkan nomor induk pendudukan, diharapkan dengan sensus mini yang digelar akan memberi gambaran real tentang kondisi penduduk di lima kabupaten di Papua Barat yang ditetapkan masuk dalam kategori wilayah dengan kemiskinan ekstrim Permula kemiskinan ekstrim dengan angka kemiskinan umum itu berbeda Angka kemiskinan umum itu dihitung dari generasio Dan akan angka kemiskinan ekstrim itu dihitung berdasarkan pendapatan per kapita Badan dunia menetapkan bahwa untuk yang tidak ekstrim itu pendapatan harus 9,1 dolar per hari Atau kalau kita seterakan dengan rupiah itu dia 11 ribu per hari Jadi kalau dikali 30, dia pendapatan satu bulan itu kena sekitar 380 ribu Nah kalau pendapatan di bawah itu, itu disebut dengan kemiskinan ekstrim Gitu Enggak, lima kabupaten Kita semua, karena provinsi Papua Barat secara nasional itu yang paling tinggi Bukan secara nasional Tapi kalau lima kabupaten itu, Pak? Kemudian secara provinsi lima kabupaten itu merupakan peringkat lima besar Tapi semua di provinsi Papua Barat Bapak, lima kabupaten itu boleh tahu, Pak? Lima kabupaten itu, kabupaten Teluk Wendama Manukwari Selatan Teluk Bintuni Tambraw dan Maibra Bisa tercapai tidak itu, Pak? Nah memang berat Itu memang berat, tapi kita harus lakukan Makanya rencananya kemudian di Desember itu nanti dilakukan sesuai minim Secara nasional ada tujuh kabupaten, tujuh provinsi yang dilakukan Tujuh provinsi, masing-masing provinsi dengan lima kabupaten Provinsi itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Kemudian NTT, Maluku dengan Papua Begitu Papua Barat tidak? Papua, Papua Barat Nah, jadi totalnya tujuh, tujuh Untuk tahun 2021, tapi kemudian nanti tahun 2022 Itu semua provinsi masuk di dalam program Itu apa saja yang dilakukan, Pak Pak? Eh, sensus apa namanya? Sensus mini Sensus mini Dari BPS Nanti dilakukan dalam rangka untuk provinsi, eh, kabupaten lima ini Artinya ada 35 kabupaten di tujuh provinsi, kan? Yang dilakukan Untuk pendapat itu Data orang yang tidak punya pendapatan sampai sebesar itu ditinggal di mana? Data valid ya, Bapak? Data validnya, seperti itu Jadi by name, by address berdasarkan nick? Iya, pasti ada nicknya, kan? Dari Dari Amstrong Biro Monokwari Jawa Mjanal Dari Amin